Info mengejutkan hari ini, kembali lagi ada saldo masuk 500 ribu rupiah di KKS Bank ini dan daerah ini Bonus akhir tahun apakah benar cair hari ini 28 Desember 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin Amin Yerobal Alamin Di kesempatan kali ini, Rini akan menyampaikan informasi mengenai Info mengejutkan hari ini, kembali lagi ada saldo masuk 500 ribu rupiah di KKS Bank ini dan daerah ini Bonus akhir tahun apakah benar cair hari ini 28 Desember 2023 Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Info mengejutkan hari ini, kembali lagi ada saldo masuk 500 ribu rupiah di KKS Bank ini dan daerah ini Bonus akhir tahun apakah benar cair hari ini 28 Desember 2023 Nah teman-teman semua hari ini mendapatkan informasi di grup media sosial Facebook Info cair PKH BPNT KIP BLT hari ini ya Nah disini ada salah satu KPM yang bernama Erick Pangaribuan Saya tidak tahu ini uang BLTL Nino apa bonus akhir tahun ya Nah disini pencairannya melalui KKS Bank BRI ya Tanggal pencairannya kemarin tanggal 27 Desember 2023 sebesar 500 ribu rupiah Nah untuk daerahnya sendiri ada di daerah Medan ya teman-teman semua Langsung saja kita ke kolom komentar ya Di semua komentar pastinya ya Nah disini ada pertanyaan sebelumnya udah dapat El Nino belum dapat bantuan El Nino nya Nah ada pertanyaan yang selanjutnya KKS BPNT murni apa plus PKH Nah KPM tersebut menjawabnya adalah KPM PKH murni ya teman-teman semua Jadi Yang biasanya KPM PKH murni itu pastinya tidak mendapatkan bantuan El Nino ya teman-teman semua Karena untuk BLT El Nino sendiri Didaftarkan sebagai penerima hanya untuk KPM Sembako saja ya Nah disini juga ada pertanyaan selanjutnya PKH murni atau BPNT dapat dakbun kemarin PKH murni KKS BRI tahun 2021 Saya belum ada dapat BLT El Nino sebelumnya ya Dan selanjutnya mungkin itu PKH yang susulan bun Yanti PKH susulan maksudnya uang pencairan El Nino nya Tapi kok 500 serupnya 400 lah apa bonus akhir tahun Makanya jadi 500 Nah teman-teman semua Namun belum tentu semua KPM mendapatkan bantuan ini ya teman-teman semua Jadi pastinya hanya KPM tertentu saja ya pesan ini Dan jika teman-teman semua mungkin memang ingin mengecek Apakah saldunya sudah terisi ataukah belum Mending di HP terlebih dahulu ya Jadi download di aplikasi Google Play Store nya Sesuai dengan KKS yang teman-teman miliki ya Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh